Pendekar yang berbudi jilid 1. Angin utara bertiup mengeru-deru mengawani hujan salju yang turun besar-besaran. Hawa yang dingin meresap ke setiap pembuluh sampai ke tulang-tulang seperti tusukan ribuan jarum. Kota Ngoboe Kuan berubah menjadi putih seluruhnya berlapiskan saljunan putih bagaikan perak. Ngoboe Kuan di depan menghadapi sungai Kiong yang ketika itu airnya telah membeku dan di belakangnya bersandar pada perbukitan Buenia. Nama kota Kuan mengingatkan orang kepada kota Niacu Kuan dan Kiju Kuan yang termasur di wilayah tembok besar, Banli Tiangsyia. Sebenarnya Ngoboe Kuan bukan kota, hanya sebuah tempat atau daerah belaka, karena di situ tidak ada kotanya, tak ada tembok benteng berikut serdadu penjagaannya. Malahan kepala kampungnya pun tidak ada. Toh tempat itu penting letaknya, karena kota itu menghubungkan daerah selatan dengan daerah utara. Di situ terdapat seratus buah lebih rumah penduduk hingga merupakan satu dusun kecil di mana biasa orang singgah untuk bermalam. Pada suatu malam kira jam 1, selagi seluruh dusun dan sekitarnya sunyi senyap, terdengar suara langkah seekor kuda yang datang dari jurusan utara. Jalannya sangat perlahan. Tengah berjalan, sekonyong kuda itu jatuh tersungkur karena kedua kaki depannya tertekuk dengan sendirinya penunggangnya yang terdiri dari dua orang turut terjatuh pula. Terang bahwa kedua orang itu tengah melakukan suatu perjalanan jauh yang sangat meletihkan karena setelah jatuh itu, mereka tak dapat segera bangkit berdiri. Berselang beberapa detik barulah salah seorang merangkak hendak bangun. Ia seorang yang masih muda. Dia lantas menegur kawannya yang masih rebah itu. Hotong lekas bangun, jangan kau malas-malasan. Mari kita lanjutkan lagi perjalanan kita kembali. Walau mengatakan demikian, anak muda itu tak sanggup bangun berdiri. Sukar dia melempangkan kakinya untuk dapat berdiri tegak. Ia meringis-ringis menahan sakit dan akhirnya menarik napas duka. Aduh tanda seru keluhnya. Kawan yang dipanggil lotong itu seorang pemuda juga, bertubuh besar dan gagah. Ia lantas melompat bangun, tetapi ia terperanjat ketika melihat kawannya berdiri limbong seperti mau roboh. Sedangkan kuda mereka meringkuk kesakitan, kedua kaki depannya masih bertekuk lutut. Kuda ini besar dan kuat namun tak dapat bangun, pikirnya, apalagi perkong yang tubuhnya lemah, yang belum pernah melakukan perjalanan jauh ribuan li. Kita sudah berjalan tiga hari tiga malam terus-menerus, sampai kuda yang kuat pun tak dapat bertahan. Tiba-tiba ia teringat sesuatu, lantas berkata kepada kawannya. Perkong jangan bingung, mari kita lanjutkan perjalanan kita, kau yang menunggang kuda, aku mengikuti berjalan kaki di belakang. Perkong menoleh pada kudanya. Ia dapati binatang tunggangannya patah kaki kanannya. Kuda itu sudah tak dapat dipakai lagi. Maka ia tertawa sedih. Tolol kau katanya apakah kau tak lihat kaki kuda itu sudah patah? Mari kau papah aku, kita jalan perlahan-lahan saja. Di depan ada cahaya api, mari kita menuju ke sana. Kita cari penginapan dulu untuk bermalam, besok baru kita melanjutkan perjalanan, aku khawatir penyakitnya Paman Hou sudah. Menyebut Paman Hou itu, teringat dan terbayanglah oleh pemuda ini akan pamannya yang sedang menderita sakit, yang sangat membutuhkan obat. Ia menjadi bingung dan mengeluarkan air mata. Nampaknya hotong sangat penurut. Ia bergerak dengan cepat melepaskan buntalannya dari kuda, lantas di gendongnya pemuda itu. Tunggu dulu kata si anak muda. Lepaskan juga pelananya serta tali kekangnya. Apa tegaskan si kawan, heran. Kita membawa-bawa juga pelana itu? Tidakkah bikin berabes saja? Bukan begitu, sahut si anak muda. Kuda itu letih dan luka, kita harus bebaskan dia supaya dia merdeka mencari hidupnya sendiri. Oh begitu kata hotong melengak. Dasar kutubuku. Tapi ia menurut, ia melepaskan pelana dan tali kekang kuda itu. Habis itu ia menggendong si anak muda, untuk dibawa pergi. Di musim dingin, Ngobwekwan beda daripada hari-hari biasa. Pada malam hari penduduknya lebih senang berdiam di dalam rumah, tapi di musim dingin mereka justru berkumpul di tempat minuman, guna menghangatkan tubuh dengan minuman arak. Demikian malam itu. Penginapan makmur di timur sudah ramai dengan banyak tamu. Penginapan itu sekalian rumah makan. Di waktu malam yang bersalju dan angin hebat, pintu penginapan ditutup rapat. Mendadak pintu itu ada yang tolok keras sekali hingga tersentak terbuka dengan menimbulkan suara keras. Para tamu jadi terperanjat dan heran. Semua segera menoleh. Mereka pun hening seketika. Kiranya pintu ditolok oleh seseorang yang muncul di ambang pintu sambil menggendong seorang lain di punggungnya, orang itu bertubuh besar sedang orang yang digendongnya seorang anak muda. Begitu orang itu berada di dalam, dia lantas berteriak meminta kamar, sedang orang yang digendongnya sudah lantas diturunkan. Pemilik penginapan yang berpaling bersama para temannya menjadi terperanjat melihat dan mendapatkan orang itu bertubuh tinggi tujuh kaki lebih, pinggangnya lebar, mukanya hitam legam, alisnya gompiok, matanya gede, dan hidungnya mancung mulutnya lebar, hingga nampaknya keren sekali. Dan pemuda yang digendongnya, pakaiannya tidak rapi dan berlepotan darah pula pada kakinya tapi tampak pada wajahnya sebagai seorang pemuda tampan. Selamat datang, tuan-tuan-tuan rumah lantas menyambut dengan hormat dan manis. Dia memberi hormat. Tapi maafkan aku tak dapat kami menerima pula tuan. Tempat kami kecil dan sudah penuh semuanya. Harap tuan-tuan cari lain rumah penginapan saja. Hotong demikian orang bertubuh besar dan karena itu, menjadi tidak senang. Kurang ajar teriaknya. Jikalau kau tidak memberikan kepada kami, awas, akan aku obrak-abrik penginapan ini. Dan ia pun mengangkat kepalanya. Tuan rumah tertegun. Dia sudah banyak pengalaman namun dia bingung menghadapi orang yang demikian galak. Jangan berlaku kasar, Hotong berkata si anak muda yang terus menghadapi tuan rumah dan berkata sambil bersenyum. Aku bernama Pekong dan ini sahabatku Hotong. Kami tengah melakukan perjalanan penting, kebetulan di tengah jalan tadi kuda kami roboh patah kakinya, maka terpaksa kami datang kemari mohon diberi tempat untuk beristirahat satu malam saja. Sebenarnya kami sudah mencari lain-lain penginapan tetapi tak dapat dari itu kami. Datang kemari, tahu-tahu penginapanmu pun sudah penuh. Itulah sebabnya mengapa sahabatnya ini menjadi gusar. Aku harap kau maklum. Sehabis mengatakan demikian, pemuda ini memberi hormat pula lalu dia menarik tangan kawannya untuk diajak pergi. Tunggu bentak tuan rumah yang mendadak menjadi bengis. Rupanya dia manusia licin dan licik, takut kepada yang kosen, galak terhadap yang lemah. Dia mengira Pekong dapat digertak. Dia melirik kepada para tamunya lalu mendekati si anak muda dan berkata kasar. Kau telah merusak pintu kami, dapatkah itu disudahi dengan kata-kata manismu itu? Kalau semua tamuku seperti sahabatmu ini, berapa banyak ku harus menyediakan pintu? Pekong melengak. Ia tidak sangka akan terjadi begitu. Habis tuan mau apa tanyanya sabar. Kawanmu ini seorang kasar, kau mesti mengekangnya. Tak dapat dia dibiarkan berbuat senaknya. Sekarang tak apa, cukup asal dia meminta maaf. Pekong jengah mukanya jadi merah. Ia malu diperlakukan begitu kasar. Ia seorang jujur dan tahu pihaknya bersalah. Maka itu ia tak dapat melawan bicara dan berbantah. Terpaksa ia bersabar terus sambil mengedipkan mata pada hotong supaya kawan itu jangan sembarang bertindak. Lalu ia berkata kepada tuan rumah. Kami mengaku salah, tiada niat kami mencari onar. Sahabatku ini memang kasar, dia telah merusak daun pintu tuan. Dengan ini aku mewakili dia memohon maaf padamu. Kembali si anak muda memberi hormat. Ia meminta maaf karena ia tahu sahabatnya yang tabiatnya kerastakan sudah berbuat begitu. Di luar dugaan, cuan rumah menjadi galak, sebab dia beranggapan pemuda itu pengecut. Sedangkan hotong berdiri dalam saja. Seria ya tertawa menghina dia kata. Tak ku sangka kau akan melindungi sahabatmu. Tidak, aku tidak mau mengerti. Aku minta para tamu suka jadi saksi. Di hadapanku, Tiausem tak dapat orang menggoyang lidah senaknya saja. Mendengar kata-kata cuan rumah itu yang menyebut dirinya Tiausem ramailah ruang rumah makan itu. Di antara tamu-tamu yang datang tertawa lebar. Tapi ada pula yang berdiam diri dengan hati tak puas. Tiausem melirik pula kepada para tetamunya. Dilihatnya banyak sekali yang berpihak kepadanya. Hatinya menjadi bertambah besar. Maka dia berkata dingin galaknya. Aku telah berpengalaman beberapa puluh tahun sudah menjelajahi ke timur dan barat ke selatan dan ke utara. Tak pernah aku merasa takut. Si hitam itu, mesti berlutut dan mengangguk-angguk padaku tiga kali mengaturkan maaf dengan begitu. Aku suka mengakhiri perkara ini. Kalau tidak kalian mesti unjukkan kepandayan mereka untuk membuatku takluk atau... Tiba-tiba Tiausem menghentikan katanya itu karena sekonyong-konyong Hotong lompat dan menerjangnya. Hotong tak dapat menahan diri lagi terhadap penghinaan orang yang bermulut besar dan keterlaluan itu. Orang itu sangat menghina dia dan kawannya. Pemilik rumah makan masih sempat menangkis serangan itu karena ia mengerti ilmu silat. Cepat pula dia menggeser tubuh ke samping, kaki kiri diajukan selangkah ke depan berbareng membalikan tubuh hingga berada di belakang lawan, dari mana dia membalas menyerang ke arah punggungi awan. Jangan galak bocah katanya di dalam hati. Kau rasai pukulan mematikan dari tuan Tiaumu ini. Satu suara nyaring mengiringi serangan itu tetapi yang roboh bukanlah Hotong melainkan si penyerang sendiri. Ia roboh ke sisi, tubuhnya menerjang meja sampai terbalik hingga piring mangkok berikut isinya terbang berhamburan dan pecah berantakan. Lekas-lekas pemilik rumah makan penginapan itu merayap bangun, mulutnya mengeluarkan darah. Ia bangkit dan berdiri terpaku saking herannya. Bertepatan dengan itu tampak empat orang mencelat bangun dari kursinya masing-masing. Mereka adalah pria dan seorang wanita dengan dandanannya yang ringkas singkat, usianya rata-rata empat puluh tahun lebih dan romannya buruk sekali. Mereka itu lantas mengawasi Hotong. Mereka heran dan menyangka Hotong pandai mengekang ilmu kekuatan tenaga sedangkan romannya ketolol. Hei, bocah bung kemudian salah satu di antaranya yang didahinya berbekas golok menegur bengis. Lebih dahulu dia memperdengarkan suara, heto meter terus dia menambahkan. Kau berani dengan mengacau di sini? Lihat. Kongceetai iswe menghendaki jiwa anjingmu. Kongceetai iswe berarti datuk badibaja, sebab senjatanya ialah sepasang senjata bercagak. Meneruskan bentakannya itu dan menyerang dengan sepasang senjatanya yang tajam runcing. Hotong kaget ketika kedua cagak mengancam kedua dadanya. Sebenarnya ia tengah berdiam karena khawatir ditegur pekong. Syukur ia tidak kaget dan bingung. Secara wajar ia menangkis membuat kedua cagak lepas dari tangan lawan mental menancap di penglari rumah. Penyerang itu kaget dan tangannya terasa sakit. Sebenarnya dia adalah satu di antara Ong Kong Susin, si empat jelek dari Ong Kong. Kedua tangannya telah pecah. Terluka karena tangkisan yang sangat keras. Tapi itu belum semua. Dia tadi menyerang secara bernapsu sampai dia tak dapat menahan laju tubuhnya selagi senjatanya lepas terpental, tubuhnya itu menambrak Hotong, maka keduanya jatuh saling tindih. Hotong tertabrak tak berdanya sebab dia sedang tertegun. Ketiga kawannya Kong Cetai Swee menjadi terkejut dan heran berbareng gusar. Mereka juga khawatir kawan mereka dapat celaka sambil berseru mereka mengeluarkan senjatanya. Si wanita berseru penasaran. Ho Dungu, kau rupanya sudah makannya li hari mau maka kau berani main gila terhadap Tian Liong Pang. Awas! Kau rasailah Toyanya Ko Jienyu. Dengan menyebut Tian Long Pang atau Partai Naga Langit, nona itu hendak menggertak lawannya. Dia pun segera menyerang pinggangnya si anak muda. Juga dua kawan lainnya maju bersama, menyerang dengan berbareng. Hebatnya, Toya wanita itu berat sekali, sedangkan penyerangan dilakukan dengan tenaga penuh, menuruti amarah yang hendak dilampiaskan. Menyusul Toya itu datang, juga cambuknya seorang musuh lainnya. Hotong dapat melihat datangnya serangan tongkat, ia berkelit dengan membalikan tubuh terus. Terus ia menendang cambuk yang menyambarnya tapi musuh yang bersenjata cambuk itu lihai setelah senjatanya ditendang, dia segera menyerang pula sambil berseru, Jangan kasesalkan aku. Hotong masih bisa mengelak diri, terus ia melompat bangun. Saking gusarnya ia maju menyerang ketiga musuhnya itu. Ia menerjang sekena-kenanya. Ketiga si jelek itu menjadi heran dan penasaran. Mereka bertiga tidak dapat segera merobohkan seorang lawan, yang dari gerak-geriknya saja sudah nyata dia tidak mengerti ilmu silat. Dia cuma berani dengan tenaganya yang besar dan gesit. Perkelahian itu mengacaukan ruang makan. Tamu-tamu itu repot menyingkir ke tepi. Meja dan kursi pada terbalik, terlanggar dan dijungkir balikan. Pekong khawatir dan bingung. Ia mengeluh pada dirinya sendirilah tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak punya kepandayan. Ia pun tidak mencegah kawannya sebab bisa mencelakakan kawan itu. Di saat kawannya terancam maut, dalam bingungnya ia berhayal melihat pamannya sedang sakit dan adiknya perempuan yang bernama Chow Kun tengah bermandikan air mata. Tiaw Sam merayap bangun. Lantas dia menyelinap di antara para tamu untuk menyaksikan perkelahian. Gerakan hotong sangat kacau, ia asal bisa menangkis dan menyerang. Sambil menonton dan bingung Tiaw Sam memperhatikan perkong, lantas timbun niatnya yang jahat. Dia anggap karena gara-gara si pemuda lemah itu, dia berkelahi dengan hotong dan roboh mendapat malu. Baik aku bekuk dia untuk dijadikan barang tanggungan pikirnya, yang mana lantas dilaksanakan. Diam-diam dia menghampiri pemuda itu dan sesudah dekat, dari belakang tangannya mendorong, kakinya mengait. Tapi di luar dugaan bukan si anak muda yang terkulai jatuh, melainkan si pembokong yang menjerit kesakitan dan tubuhnya terguling roboh. Dia kaget, kesakitan dan heran, menyusul robohnya itu telinganya mendengar orang tertawa mengejek. Lekas-lekas si jelek ini memutar tubuh dan mengangkat kepala untuk melihat siapa orang yang merobohkannya. Ia tidak melihat siapa juga kecuali para penonton yang matanya asik diarahkan ke medan perkelahian, maka ia menerkanya mungkin keserimpet jatuh sendiri. Pengalaman itu membuat si jelek makin gusar kepada si pemuda lemah, dia merangkak bangun dan mengawasi pekong dengan bengis sekali. Mendadak ia mengangkat kakinya menendang pemuda itu. Selagi kaki itu terangkat naik, tepat datang sambaran yang membuatnya merasa sangat sakit dan kaget, seketika dia roboh terjungkal, lalu rebah terlentang, sedangkan telinganya kembali mendengar tawa ejekan tadi. Namun kali ini mendengar suara susulan, suara tak tegas dari seorang tua. Bagus! Pinto O berhasil menyaksikan kimpian Giyok Liyong yang terkenal gagah. Maka selanjutnya baiklah Ong Kong Susiu jangan mempertontonkan kejelekannya lagi di muka umum. Untung siang keantai hiap telah berlaku murah hati kalau tidak pastilah empat si jelek bakal menjadi delapan si buruk. Pinto O telah beruntung bertemu dengan siang keantai hiap, sedikitnya ingin Pinto O memohon beberapa jurus pelajaran. Pinto O tu artinya imam yang melarat ialah kata-kata aku yang merendah dari seorang imam untuk membahasakan dirinya. Dengan kata-kata imam di sini diartikan to o su atau to o jin penganutu kau agamatu dari laut ze, elo o cu. Dan tai hiap atau pendekar besar dimaksudkan sebutan pujian seorang gagah. Begitu terdengar suara si imam, maka keempat si jelek itu sering tak menghentikan keroyokannya terhadap hotong yang terus berdiri di sisi pemuda yang lemah yang juga berdiri terpaku karena heran dan bingung melihat kejadian yang tampak di depan matanya itu. Disebutnya Kim Pian Giyok Liong yang berarti cambuk emas naga kemala membuat tertarik perhatiannya para tamu rumah makan itu. Selama beberapa tahun paling belakang, nama itu sebuah julukan, mendengung dalam dunia sungai telaga, baik di selatan, utara sungai besar atau di daerah perbatasan. Sekalipun orang-orang head to. Jalan hitam turut memujinya. Ini menyatakan bahwa selain gagah dia juga bijaksana hingga sepak terjangnya mendatangkan kekaguman halayak ramai. Di samping julukannya itu, Kim Pian Giyok Liong bagaikan naga yang tampak kepalanya, tidak terlihat ekornya sangat jarang orang dapat melihat atau menjumpainya. Maka anehlah ia sekarang muncul di rumah penginapan kecil di tempat ini justru ia memainkan atau memberi pelajaran kepada si empat jelek dari Ong Kang itu. Bahkan yang terlebih mengherankan, juga lantas ada orang yang menantangnya mengadu kepandayan. Semua mati segera ditujukan ke satu arah ialah ke arah suara orang yang bicara dan menantang itu. Orang yang menantang itu adalah seorang imam berjubah itu dengan matanya yang tajam tengah mengawasi seorang muda yang duduk di lain meja di depannya. Pemuda itu kira-kira berusia 27 tahun, dadanya lebar dan tinggangnya ceking matanya tajam dan alisnya melengkung, hidungnya mancung. Dialah seorang pemuda yang tampan dan gagah. Ketika itu dia memegang senjata pentungan di satu tangan dan tangan lainnya mengangkat cawan arak di bawah ke mulutnya. Sehabis menghirup araknya itu, dia bangkit perlahan-lahan dengan metu, tajam memandang si imam, setelah mana dia tertawa lebar. Selamat bertemu. Selamat bertemu serunya gembira. Aku yang muda merasa sangat berbahagia dapat bertemu dengan Cio Jiam Tuting yang namanya sangat tersohor dalam merimba persilatan. Maafkan siang kean sansiu, yang telah sembrono memberi pertunjukan kucing mempermainkan tikus hingga aku jadi mendatangkan buah tertawaan orang. Mendengar kata-kata kucing mempermainkan tikus itu Tiao Sam menjadi terkejut berbareng sadar. Jadinya ia telah dirobohkan tidak karuan oleh sentuhan senjata pemuda yang tersohor namanya itu. Cio Jiam Tuting mengawasi si anak muda dengan kumis janggutnya tergetar sendirinya, ia menjadi terperanjat lekas-lekas ia tunduk akan melihat kumis janggutnya itu. Ia terkejut tanpa berani mengunjukkan kekagetannya kepada umum. Namanya Aoyang Kiam nama kosong belaka ia lantas kata sambil memaksakan tak berani aku menerima pujianmu yang telah menggunakan. Ilmu menyalurkan suara menguntungi kumis, aku berterima kasih sekali perjumpaanku, Tai Hiap, mengapa kau tidak mau sekalian memberikan pengajaran? Sambil berkata begitu, dengan sikap wajah si imam mengurut-urut kumis janggutnya. Kim Pian Giyok Liyong agak terkejut tapi lantas saja dia tertawa. Bagus To'o Tiang jawabnya, To'o Tiang adalah panggilan seorang imam. Sekarang telah aku menyaksikan ilmu kesaktian menyentil jari tangan dari To'o Tiang. Sungguh, itulah ilmu yang hebat sekali. Apapula itu ditambah dengan ilmu menggerakan kumis, memecahkan benda keras. Dengan sesungguhnya, sudah sekian lama aku yang rendah mengharap-harap, oleh karena itu jikalau To'o Tiang sudi mengajarkan aku, baiklah sebentar kita bertemu pula di jalan di depan sana. Ia hening sejenak, lantas ia menambahkan. Perihal tempatnya, silahkan To'o Tiang yang tunjukkan. Baru sekarang orang ketahui bahwa kedua orang itu secara diam-diam sudah lantas saja mengadu kepandayan sambil bicara dan tertawa. Karenanya tak ada seorang pun juga yang tahu siapa yang terlebih liahai. Awoyang kian tertawa pula dan berkata, Kepandayan tai hiap yaitu ilmu menaklukan iblis. Baiklah, suka Pinto'o menerima petunjukmu, sebentar kita bertemu pula di tengah jalan. Lalu dia menunjuk kepada si empat jelek, untuk meneruskan berkata kepada lawannya. Urusan mereka nanti Pinto'o yang mereskan. Karena guru tai hiap, Tiong Tian Au Cukat Hiong Hui telah Pinto'o kenal baik, dia tentu takkan keberatan dengan keputusanku ini. Siang Kuan Sansui tertawa. Jawabnya, asal To'o Tiang memutuskan secara adil, itu sudah cukup, tidak nanti guruku memikir untuk menegurnya. Awoyang kian ketahui betul maksud kata-kata lawannya yang mengancam secara halus. Ia berkata pula, Jumawa, seumurku asal Pinto'o melakukan sesuatu, tak perlu Pinto'o meminta pengertian dari orang luar. Lalu ia meneruskan kepada si empat jelek. Nah, hari ini kalian telah berbuat usil hingga kalian mirip anjing yang menangkap tikus. Kalian telah dihina. Mengenai itu, kalian harus sesali kepandayanmu yang tak sempurna. Sebenarnya kalian harus merasa malu sekali. Bukankah kalian mengerti silat? Bahkan berempat kalian tak sanggup menjatuhkan seorang anak dungu. Dengan begitu kalian sudah menjebloskan muka gurumu ke dalam kakus. Masih kalian tak mau menggelinding pergi? Apakah kalian hendak menerima bagian terlebih jauh? Mendengar dan menyaksikan begitu diam-diam siang keansansiu mengangguk dan bersenyum. Katanya di dalam hati. Nyata imam ini bertindak dengan wajar, dia bukannya seorang sesat. Yang tidak puas adalah si empat jelek. Tapi mereka juri terhadap imam itu, yang mereka tawa taknya, terpaksa mereka membungkam mulut, mereka insaf bahwa mereka akan merasai perlakuan yang tidak enak apabila mereka berbantah atau membangkang. Mereka pun mungkin akan dihajar siang keansansiu pula apabila mengotot. Maka akhirnya mereka lantas mengangkat kaki dengan hati mendongkol. Setelah Owikong Susiu berlalu, Chiajiam Tojin mengawasi Tiaw Sam si pemilik penginapan, dengan tertawa dingin di Akata. Konon di dalam dunia rimba hijau ada orang yang berjuluk Tiaw Tiaw Niaw si burung kepala sembilan, seratus lidah berkaki kelinci ternyata orang itu kaulah adanya tuan. Kau tentu memikir bahwa mulutmu dapat membuat mega terbalik dan awan mem bujur, tak dinyana hari ini kau justru roboh berulang kalil tak suka pintu banyak bicara, itu cuma-cuma akan menambah kutukan saja, kau pun tak berharga untuk kudamprat. Karena hari ini aku telah menerima ajaran baiklah urusan akanku sudahi, tapi ingat, bila kelakau berbuat pula kejahatan semacam ini, awas takkan aku membiarkannya. Seketika matanya si imam nampak bersinar sangat bengis mengawasi Tiaw Sam setelah mana dia bertanya nyaring. Kau mengaku salah atau tidak? Pemilik penginapan itu takut bukan kepalang, mukanya menjadi pucat. Lekas-lekas dia bertekuk lutut dan memberi hormat sambil berkata, Aku tidak berani. Bagus kata si imam. Sekarang serahkanlah kamar si empat jelek dari Owikong kepada anak muda itu serta kawannya. Baik, kami akan menyerahkannya, sahut Tiaw Sam masih ketakutan. Selanjutnya, jangan banyak mulut. Siang keansansiu membentak. Seterusnya kau berani berbuat apa lagi? Kembali Tiaw Sam kaget dan mengkerat. Ya, ya, sahutnya sembarangan saking bingungnya, terus dia membungkam. Dengan sikap memandang hina, siang keansansiu mengawasi manusia rendah itu, lalu dia menoleh kepada Pek Kong. Ketika itu si anak muda diam saja, matanya pun diam tak bergerak tak bersinar. Heran, kenapakah anak muda ini kata sansiu di dalam hati. Ia mengira orang lupa kepada dirinya. Maka lekas ia menepuk jalan darah pemuda itu, yang menyebabkan si anak muda mendadak memuntahkan segumpal darah mati. Jangan bicara saudara. Sansiu berkata cepat untuk mencegahnya, kau mendapat serangan penyakit jantung, walaupun kau sekarang telah sadar, namun kau perlu beristirahat. Selanjutnya kau jangan bingung, segala urusan di sini, akan dibereskan oleh Aoyang To'o Tiang. Pergilah kau turut tuan rumah ke dalam, untuk beristirahat di dalam kamar. Pek Kong mengangguk. Belum dapat ia membuka mulut berbicara. Siang keansansiu menunjuk pada hotong, yang sedang tidur mendekur. Katanya, saudara ini jujur dan baik hatinya, hanya sayang ia bagaikan batu kemala yang belum digosok atau diukir. Dunia sungai telaga banyak gelombangnya, jangan saudara sembrono, karena itu, andai kata saudara sudah tak memerlukan sesuatu lagi baik kalian berdua berdiam saja di dalam rumah. Perk Kong menjura kepada penolongnya itu. Terima kasih ucapnya, sebenarnya kami melakukan perjalanan jauh ini untuk mencari obat guna menolong pamanku, paman hau yang tengah menderita sakit berat. Apakah aku akan berhasil atau tidak itu bergantung kepada nasib, aku hanya hendak menunaikan tugasku. Aku tahu bahwa kami akan menghadapi bahaya. Tetapi kami terpaksa. Perk Kong masih mau bicara terus tetapi siang keansansiu mengulapkan tangan menjegahnya. Jangan banyak bicara saudara katanya. Ia terus menoleh kepada Cie Jiam Tujin, seraya tertawa dan berkata. Tutiang mari kita pergi. Perk Kong cuma melihat dua sosok tubuh berkelebat lantas dua orang itu sudah tak tampak di pandangan matanya, ia tertegun dibuatnya. Ia sadar setelah telinganya mendengar dengkurnya Hotong yang tidur dengan kepala diletakkan di atas meja. Ketika itu suasana rumah penginapan telah kembali tenang seperti sedia kala. Kursi meja telah diatur pula dan para tamu sudah duduk kembali seperti semula. Perk Kong merabai tubuh kawannya dan digoyang dibangunkan. Hotong mendusin bagaikan habis bermimpi. Eh, oh, mengapa kita berada di atas perahu tanyanya. Ia menyangka tubuhnya bergoyang-goyang sebab goncangan perahu. Mendengar itu, gerorang pada tertawa. Mau atau tidak, Perk Kong pun turut tertawa. Kawannya itu sangat dunglu. Dengan terpaksa dengan sabar, ia tuturkan duduknya kejadian. Masih Hotong belum sadar seluruhnya ia memegangi kepalanya mendadak. Dia mencelat bangun. Eh, kemana perginya mereka itu tanyanya mereka telah menghajar aku, tapi aku belum membalasnya. Aku penasaran aku mesti cari mereka untuk menghajarnya. Lagi-lagi Perk Kong tertawa hanya kali ini bercampur mendongkol. Apalagi yang mau dihajar katanya. Mari kita tidur supaya besok kita bisa melanjutkan perjalanan kita. Segera setelah berkata demikian Perk Kong berpaling kepada Tiao Sen. Di dalam hati dia masih juri terhadap Tuan rumah yang galak itu. Sebenarnya hatinya Tiao Sen masih panas dan penasaran. Dia memikir hendak mengganggu kedua tamunya itu tapi dia segera ingat ancamannya Chee Jam Tojin dan Siang Kuan San Siu. Dia pun bersangsi mendengarkan kata-kata Hotong itu. Akhirnya dia tertawa dengan wajah manis, dibuat dia memberi hormat kepada tamunya itu. Seraya berkata, Chee Jam Maafkan atas kesalahan tadi. Sudahlah jangan sebut-sebut soal itu pula, urusan Toh sudah dibereskan, berkata Pek Kong. Hotong tertawa. Ia merasa puas bahwa orang itu telah mengaku salah. Cukup asal selanjutnya kau berlaku baik, katanya. Terima kasih, kata Tiao Sen, yang lantas memanggil pelayannya. Lekas sediakan sebuah kamar untuk kedua Tuan ini. Pelayan yang dipanggil datang dengan segera. Kamar yang mana, Tuan? Kamar yang mana ulang majikan itu, matanya melotot. Buat apa kau tanya-tanya lagi? Habis itu, lekas sajikan satu meja perjamuan serta dua poci arak nomor satu, juga erteh. Kau mesti terus melayani hingga selesai. Awas, jangan kau main gila nanti ku hajar patah kakimu. Itulah suatu perintah sempurna. Pek Kong yang polos menjadi kurang enak hati. Tak usah repot-repot, Tuan, katanya. Untuk kami sudah cukup dengan sehelai tikar, sedikit santapan dan beberapa cangkir teh. Tiao Sen tertawa tak sedap suaranya itu. Tidak apa Tuan, katanya, kami sekedar melakukan tugas. Kalau aku tidak terluka, aku sendiri yang akan melayani kalian. Memang Tuan rumah itu terluka lengannya, ia menjura dan mengundurkan diri. Tuan Tuan, mari turut saya ajaknya si pelayan setelah majikannya itu berlalu, ia mendahului jalan pergi. Pek Kong berdua hotong mengikuti pelayan masuk ke dalam. Ada sebuah halaman terbuka ditanami beberapa rupa pohon. Tempat yang menyenangkan. Mereka dipimpin masuk ke sebuah kamar di sebelah barat. Setelah menyediakan teh, pelayan itu mengundurkan diri. Karena sangat lelahnya, Pek Kong lantas saja menjatuhkan diri di atas pembaringan untuk beristirahat. Hong Tong tertawa dan katanya. Kalau kau tidur, apabila nanti orang membawakan barang makanan akan kumakan seorang diri. Pemuda itu hanya tersenyum terus ia memejamkan matanya. Si Dungu juga tersenyum. Walaupun demikian ia toh berkata di dalam hati. Anak Tolol ini tentulah ingat kepada Paman Hounya dan adik Chou Kunnya dia berpikir terlalu banyak pantas. Ia berduka. Tak lama pelayan tadi muncul lagi. Kini dia datang dengan seorang kawannya yang membawa nampan berisi makanan. Mereka menyajikannya di atas meja lantas yang mengundurkan diri pula. Eh, eh. Kau mau dahar atau tidak? Tegurnya kepada Pek Kong yang dilihatnya masih rebah. Pek Kong bangkit, ia nampak lesu. Daharlah kau lebih dulu katanya sambil menghela nafas. Apakah kau tidak mau dahar? Hidangan ini lezat-lezat mendadak si Dungu diam. Agaknya dia berpikir. Dikala dia berkata pula nadanya menyesal. Aku tahu kini kau tentu tak senang. Aku berkelahi pula sekonyong. Dia terhenti lantas menambahkan. Tetapi tanpa berkelahi kita tak akan mendapat hidangan selezat ini. Mau atau tidak? Pek Kong tersenyum. Kawannya tampak lesu. Sudah jangan bicara saja katanya. Lekas dahar lalu tidur. Besok kita mau pergi berangkat pagi. Ah tidak kata si Dungu. Kalau kau tidak makan aku juga tak akan makan. Tanda seru. Akhirnya si anak muda tertawa. Baiklah aku makan katanya tertawa. Hotong diam. Dengan sumpitnya ia menjepit haisom di bawah ke mulutnya terus dikunyah. Pek Kong berpikir. Tahukah kau pemuda gagah tadi tanyanya. Ia ingat si yang kean. Siu. Dialah Kim Piao Gio Kliung jawab si Dungu nyaring. Ia gembira sebab masih ingat. Nama orang itu. Sebaiknya si anak muda yang pintar tak lupa nama itu. Kim Piao Gio Kliung Pek Kong mengulangi seperti pada dirinya sendiri. Suatu nama atau sebenarnya suatu gelar juga ia belum pernah dengar. Benarkah ia demikian lihai ilmu silatnya? Hotong mengawasi orang yang tengah berdiam bagaikan patung itu. Kau menyaksikan ilmu silat orang itu. Tegurnya. Bukankah Paman Hou pernah mengatakan bahwa ada orang yang pandai menyerang dengan anginnya saja, menotok jalan darah musuh melumpuhkannya atau membebaskannya? Mustahil kau belum pernah mendengarnya. Pernah aku mendengar bahwa kata orang yang paling perkasa di jaman ini ialah Hang Huo Siyo Si Pendeta Edan, Chu Hang Tai Su serta Tong Tian Tok Liyong Si Naga berbisa menembus langit yang menjadi ketua Tian Liyong Pang, Partai Naga Langit. Hanya apa? Kenapa kau tidak bicara terus? Pekong menghela nafas aku merasa aneh melihat sikap Paman Hou, Paman banyak kenal orang rimba persilatan, ilmu silatnya juga cukup baik, kenapa tidak ajarkan kita ilmu silat? Sekarang kasihan Paman yang penyakitnya sangat parah, berapa tabib tak dapat menyebutkan apa penyakitnya itu sampai datangnya Liyong Kong Siyansu dari Gunung Gout Taisan yang mengatakan dia terkena racun ganas, hingga kita diperintahkan pergi mencari obatnya yaitu buah Peabwe yang mujarab. Peabwe adalah buah zahib putih. Itu benar. Hotong berseru besok kita pergi ke puncak Peabwe Hang untuk memetik buah Peabwe itu. Pekong tersenyum melihat kawannya demikian gembira dan bersemangat seperti juga buah itu terdapat dalam kebunnya sendiri, tinggal petik saja. Eh apakah yang kau maksudkan Paman Hou buah zahib yang biasa saja katanya tertawa. Habis. Buah zahib toh tetap buah zahib. Mau tidak mau. Peekong mesti memberikan keterangan. Katanya, Peabwe itu bukan buah zahib biasa terdapat di tempat umum. Itulah buah yang semenjak Ahalatong dipindahkan ke Longlam. Itulah jenis Peabwe yang berbuahnya seribu tahun cuma sekali serta buahnya cuma satu atau dua biji tempat berbunga dan berbuahnya sangat pendek, dan asal bunganya masak buahnya lantas rontok jauh ke atas salju terus lumer hilang menjadi satu dengan salju. Maka untuk mendapatkan buah itu tentu harus tepat di saat rontoknya, tak boleh mendahului atau terlambat tidaklah semudah apa yang kau kehendaki. Sehabis memberikan penjelasan itu, tiba-tiba saja si anak muda menjadi sedih guna menolong pamannya ia menempuh perjalanan jauh ribuan li. Semula ia tidak memikirkan kesulitannya. Kini setelah bercerita barulah sendirinya ia dapat merasakan betapa sukarnya untuk mendapatkan buah yang dimaksud itu. Hotong juga berduka hingga dia berdiam lama, lalu mendadak dia menepuk kepalanya. Ada ia berseru, kemudian ada harapan. Bukankah Bapak Pendeta Liao Hong mengatakan bahwa aku walaupun tolol namun rejekiku besar? Benar ada kalanya aku membuat urusan menjadi kacau tetapi sebaliknya urusan kacau bisa menjadi beres. Pekerjaan ini benar sulit tampaknya tapi apa salahnya dikerjakan siapa tahu akan menjadi mudah. Pekong memperhatikan raut bentuk muka kawannya itu. Hotong memiliki alis tebal dan matubundar besar dahi besar. Dia nampaknya bengis. Akan tetapi, hidungnya bangir, tulang pipinya monjol mulutnya bersegi dan lebar. Semua itu pertanda orang yang rejekinya besar. Maka itu, mengawasi kawannya itu. Pekong berpikir. Kata-katanya Bapak Pendeta Liao Hong beralasan juga mungkin benar. Untuk berusaha mendapatkan buah PWE itu, Hotong adalah orang yang akan mendapatkannya. Baiklah aku tak usah pikirkan lagi urusan itu terserah bagaimana nanti. Kini baru Pekong merasa lapar dan mau makan. Tiba-tiba berbareng dengan itu mendadak Hotong menjerit. Celaka dan terus roboh tak sadarkan diri dengan biji metu ke atas. Bukan main kagetnya si anak muda. Hotong. Hotong serunya. Kau kenapakah? Ia tidak jadi dahar. Ia lemparkan sumpitnya dan menubruk seng kawan. Lagi-lagi ia memanggil-manggil dan menggoyang-goyangkan tubuh kawannya itu. Ah kenapakah diatanya Pekong kepada diri sendiri? Ia bingung sekali. Saudara Ho. Saudara Ho. Bangun. Bangun dia memanggil pula. Tetap waktu itu terdengar suara nyaring bengis. Masih kalian tidak mau masuk? Mau tunggu apa lagi? Lalu muncullah beberapa orang yang romannya bengis dengan tangan menceka golok, toya dan tambang. Orang yang menjadi kepala ialah Tiaw Sam si pemilik penginapan atau rumah makan. Dia memperlihatkan senyum iblis dan tawa dingin. Saja. Tadi kalian makan santapan yang lezat, sekarang kalian boleh rasakan bakmi eto ya dan daging ayam. Bukan main Tiaw Sam girang dan puas terus dia menunjuk kepada tamunya itu seraya memerintahkan orang-orangnya, lekas ringkus mereka. Tak kepalang takutnya Pekong. Selakanya ia tidak mengerti ilmu silat sama sekali dan Hotong telah rebah laksana mayat. Tapi sekalipun tidak berdaya, ia tidak sudi menyerah mentah-mentah. Wajar saja ia menyamar poci arak dengan mana ia timpuk cuan rumah yang jahat itu. Tiaw Sam tahu anak muda itu tidak mengerti silat dan menganggapnya sebagai kambing potong. Maka tidak menyangka orang itu demikian berani dan sudah menimpuknya. Tak terlakan lagi cepat kepalanya terkena poci arak itu. Aduh dia menjerit. Tepatlah kejadian itu seperti perau karam dalam selokan. Darah pun bercucuran dari hidungnya si tuan rumah. Sebab poci arak itu beratnya hampir setengah kati. Kurang ajar dia berteriak memaki. Binatangku mampuskan kau. Menyusul suara bengis itu dari jendela terdengar suara nyaring merdu diikuti kata-kata. Jangan terlalu bengis sahabat. Sudah lama nonamu menonton gerak-gerikmu ini. Kau dapat mengelabui siang koan si bocah danau yang si imam bangkotan tetapi tak nanti kau dapat bermain gila di depannya. Kau masih tidak mau segera sadarkan pemuda yang kau pikir lupa daratan dengan obat bonghem nyohmu itu. Betapa terkejutnya Tiaw Sam. Ia menengok ke arah jendela dari mana suara itu berasal. Tampak seorang putri tegak di luar jendela. Ia seorang wanita muda cantik yang pakaiannya serba merah rambutnya digulung di mana ditancapkan serupa perhiasan yang merupakan seekor resep terbuat dari kemala merah yang diantaranya sinar api, warna merah memantul berkilauan. Pekong tidak kenal QBWE Ho Ooyam Nio, si Rase Berekor 9 yang menjadikan anggota dari Partai Naga Langit yaitu Ketua Seksi Lenghatan Ruang-Ruang Rase Sakti. Ooyam Nimo tertawa dingin melihat perintahnya tidak dihiraukan. Hei Tuan Tiaw Sam tegurnya apakah kau ingin bertindak baharu kau mau melakukan perintahku ini? Nona ini bisa menunjukkan Roman Wallace Asih sebagai yang mulia keunimposat tetapi hatinya luar biasa kejam bagaikan kalah berbisa maka ancamannya itu membuat Tiaw Sam takut sampai semangatnya terbang. Dengan gugup ia berkata, Maaf, Tuan Ku aku segera melaksanakan kehendak Tancu. Lalu dari sakunya dia mengeluarkan dua butir obat pelung yang segera dijejalkan ke dalam mulutnya Hotong, sedang orangnya diperintah mencekokkan air kepada korbannya itu. Walaupun dia takut dan telah menurut perintah tapi setelah melakukan itu tiba-tiba dengan bersemangat dia berkata kepada si Rase Berekor 9, peristiwa hari ini pasti Tancu melihatnya dengan matuk kepala sendiri. Jikalau bukannya bocah ini bicara tak pantas, tidak nanti aku berani ganggu dia. Ia pun sudah melukai beberapa orangku, bahkan telah membuat malu kepada Owikong Sukiyat. Aku bukannya anggota dari Partai Tancu tapi aku penasaran karenanya. Maka itu, aku berniat membalaskan sakit hati mereka untuk memulihkan nama baik Partai Tianlong Pang. Namun segera juga Tiaw Sam menjadi khawatir sendirinya. Ia insaf bahwa kata-katanya itu kurang pantas didengar oleh Owian Nioh sehingga ia khawatir sekali. Nona itu menjadi tidak senang dan gusar maka diam-diam ia melirik si Nona sesudah melihat wajah Nona itu, hatinya lega juga sedikit. Owian Nioh nampak bersenyum berseri-seri. Tiaw Sam berbesar hari dan melanjutkan kata-katanya. Sebenarnya mudah saja bagiku untuk membekuk kedua bocah ini tetapi sayang aku dirintangi oleh Kim Pian Giyok Liyong, yang secara menantang campur tangan dalam usahaku itu, lebih-lebih cie jam si imam tua bangka yang sombong itu. Dia sama sekali tidak peduli kepada Tian Liyong Pang, dia sudah memaksa Owikong Sukiyat segera mengangkat kaki. Bukan men kesal hatiku, maka juga. Maka juga kau hendak membalaskan sakit hati dengan kerendah dan hina seperti ini si Nona menambahkan sambil tertawa-tawa. Nona itu sudah tidak memperdulikan orang si Tiaw itu mengangkat-angkat si empat jelek. Dia bukannya menyebut Owikong San Suyu si empat jelek dari Owikong tetapi Owikong Sukiyat si empat perkasa dari Owikong. Dengan sebenarnya, Tan Chu, memang demikian niatku Tiaw San mengakui. Kiyoboe Eho berhenti tertawa manis, sebaliknya kini sepasang matanya bersinar tajam bengis. Hektometaria perdengarkan suara di hidung. Kepala tikus! Kau berani main lagi di hadapanku. Bagaimana kau berani mencoba-coba akal jahatmu terhadap lain orang? Mana dapat kau menyerambikan semua orang partai naga langit jikalau bukannya sedang mempunyai urusan penting, tak nanti aku membiarkan kepada siang keansansia danau yang kian. Sin Ona berhenti sebentar. Ia melirik kepada Hotong dan Pek Kong. Cepat sekali, ia berpaling pula pada Tiaw San. Sekarang apakah pikirmu pula terhadap mereka berdua itu demikian tanyanya. Aku si tua melainkan akan mendengar keputusan Tan Chu, sahuk pemilik penginapan. Itu. Sin Ona tertawa pula, manis. Dasar matu, tikusmu tidak melek katanya nyaring. Bagus kau suka mendengar keputusanku. Tapi aku bukan seperti si imam tua Aaw yang cuma melihat ke depan tidak mengingat ke belakang. Kau dengar sekarang kalau lagi satu kali kau berani langgar sehelai rambutnya kedua orang itu maka aku jamin bahwa kau bakal mati tak keruan. Tiaw San mengangguk berulang-ulang seraya mengatakan berkali-kali. Aku tahu, aku tahu. Nampaknya dia hendak bicara lebih jauh tetapi si Nona memotongnya. Masih kau tidak mau pergi? Sempat si licik melirik Nona itu. Ia melihat senyuman atau tawanya lenyap dari wajahnya, maka lekas-lekas ia mengiakan, terus ia ajak orang-orangnya mengundurkan diri. Oh Yam Limar mengawasi sampai orang itu tak tampak, baru dia melangkah masuk ke dalam kamar. Hotong baru saja sadar dari pingsannya disebabkan bekerjanya obat lius bonghem yoh, maka itu ia tidak tahu bahwa ia sudah diracuni dan sekarang telah disadarkan dengan obat pemuna racun. Ia cuma heran menyaksikan Nona yang tidak dikenal itu, yang berpakaian merah, telah menegur dan mengusir Tiaw San. Ia merasa tidak puas terhadap sepak terjang Nona itu. Waktu ia menoleh pekong dan menyaksikan si anak muda mengawasi Tiaw San dengan romen mendongkol atau gusar, semakin bingung. Benar-benar ia berada dalam kegelapan ia tak mengerti apa persoalannya. Pekong sebaliknya, ia sangat benci terhadap Tiaw San dua kali sudah ia hendak dicelakakan, karenanya ia sangat bersyukur terhadap Nona penolongnya. Tapi di samping itu ia ragu-ragu. Ia melihat Nona itu centil atau terlalu sembarangan, terlalu merdeka. Tapi dasar ia seorang pemuda terpelajar tak berani ia berlaku sembarangan. Lekas-lekas ia memberi hormat, merapatkan kedua belah tangannya. Terima kasih, Nona, katanya halus. Budi Nona besar bagaikan Nona telah menghidupkan kembali jiwa kami. Selama aku masih hidup, takkan ku lupakan budimu yang sangat besar ini. Mendengar kata-kata pemuda itu, Nona Ong tertawa geli. Jangan sungkan, saudara muda katanya, tertawa. Adalah biasa bagiku kapan aku menyaksikan perbuatan yang tidak pantas dan tidak adil, aku segera memberikan bantuan atau pertolonganku. Di dalam kalangan sungai telaga, itu sudah umum. Jadi tak usah kau mengaturkan terima kasih sebaliknya, aku pun hendak memohon kau maklum. Tapi Owikong Sukiyat, yang menjadi orang partaiku, sudah berbuat salah terhadap kalian. Lagi-lagi si Nona tertawa manis sekali sedang matanya yang indah bersinar menggiurkan memandangi anak muda itu. Pekong dengan sendirinya, mukanya menjadi merah. Nonalah yang sungkan katanya memaksakan diri. Hotong sebaliknya tak puas terhadap gerak-geriknya pemudi yang centil itu. Hi, perempuan genit, tegurnya, kenapa kau mengawasi orang laki-laki seperti caramu ini? Hus, membentak pekong, lekas jangan kau kurang ajar. Kau tak tahu bahwa Nona Owoyam Nio inilah menjadi penolong kita berdua. Yam Nio telah memuaskan pandangan matanya sampai dia tak sadar sesudah ia mendengar kata-kata si anak muda tentu sekali tak senang ia ditegur secara sembrono itu, hingga alisnya bangun berdiri. Namun karena suaranya si anak muda ia dapat lekas mengendalikan diri. Cepat sekali ia sudah bisa tertawa pula. Jangan kau tegur dia saudara pek, katanya, manis. Dengan memandang kepadamu aku Owoyam Nio mau tidak nanti aku melayani berurusan dengan dia. Duduklah, aku masih hendak bicara padamu. Berkata begitu Nona ini mendahului menghampiri kursi di sisi meja untuk terus duduk tanpa dipersilakan lagi. Berdua mereka berada berdekatan, muda dan mudi maka tanpa merasa hidungnya si pemuda dapat mencium bau istimewa yang keluar dari tubuhnya si pemudi sendirinya pekong goncang. Segera terdengar pula tawa manis Nona Owoyam terus berkata-kata merdu. Sudah belasan tahun lamanya Owoyam Nio merasa hatinya kesepian maka itu saudara kecilku dengan melihat aku berusia lebih tua sedikit daripadamu silakan kau memanggil kakak padaku, supaya aku pun dapat memanggil adik padamu. Setujukah? Di dalam hati pekong terkejut hal itu tak diduganya kembali muncul rasa jemunya. Ia tak menyukai kecantikannya Nona itu. Perempuan cabul cacingnya dalam hati. Tetapi ia tetap tidak berani menunjukkan sikap keras saja ia tetap ingat budi besar si Nona. Maka ia mencoba menguasai dirinya. Dengan rendah hati ia berkata, Nona adalah ketua dari sebuah partai besar kaum persilatan aku sebaliknya hanyalah seorang pelajar yang melarat mana aku berani sembarangan mengangkat diriku. Tak berani aku menjadi adikmu, Nona. Owoyam Nima mengangkat punda ia tertawa terkekeh. Oh, adikku, adik katanya menggairahkan, jadi sekali-kali kau mengangkat-angkat aku, kakakmu ini. MNNG kin di depan orang lain aku berani mengangkat diri tetapi tidak di depanmu, dik. Nah, beginilah kita mengambil ketetapan. Nona itu hening sejenak. Adik katanya kemudian, adik, hendak aku bertanya kepadamu. Kalau bilang bahwa kau telah melakukan perjalanan seribuli sampai ke Ngobwekoan ini sebenarnya untuk apakah itu? Coba kau jelaskan padaku. Pekong merasakan kepalanya pusing. Hebat Nona itu. Dia langsung menyebut diri kakak dan memanggilnya adik. Sama sekali ia tidak diberi kesempatan untuk terpikir, maka kesannya ialah bahwa ia telah dipaksa dengan care halus. Tentu sekali di dalam hati ia menjadi tidak senang. Nona Owu kau harap tidak main-main, kata-kata dia akhirnya. Aku yang rendah berhutang budi, sudah selayaknya saja jikalau aku membalas budimu yang besar itu. Hanya mengenai soal panggilan kita ini, soal menjadi kakak beradik, maafkan aku, sungguh aku tidak berani menerima. Barusan Nona menanyakan tentang maksud perjalanan kami mungkin tentang itu, Nona sudah mengetahuinya, sebab sekian lama Nona secara diam-diam telah menantikan di luar kamar ini. Maksud perjalanan kami ialah mencari obat buat pamanku yang tengah menderita sakit, sama sekali tiada maksud lainnya. Owu Yam Nioheran melihat tawar dari si anak muda, hal mana ada di luar dugaannya. Ia pun merasa dirinya tinggi, sebab biasanya ia selalu memerintah orang dan kehendaknya biasa diturut sebaliknya tak pernah ia memohon kepada lain orang. Ada lagi satu soal lain bahkan yang terutama, ialah ia sangat bangga dengan kecantikannya, ia beranggapan bahwa ia menang daripada si si ye, Nona cantik di zaman dahulu sedangkan di dalam golongan hitam dan putih sudah banyak orang-orang merasa dirinya gagah berlutut di depannya untuk diterima atau mendapatkan cintanya. Tapi terhadap mereka itu belum pernah ia mau mengasih hati. Karena belum ada seorang pemuda jua yang ia penuju oleh karena itu, walaupun centil, ia adalah seorang Nona yang menjaga dirinya baik-baik yang tetap putih bersih. Maka anehnya pemuda yang lemah itu. Ia malah tak sudi berhubungan sebagai kakak beradik dengannya. Tidakkah itu membuat hatinya dingin bagaikan yes? Untuk sejenak lenyap tawanya si Nona hingga parasnya nampak bersungguh-sungguh. Sinar matanya pun dingin sekali. Tapi cuma sejenak, kembali terjadi perubahan yang sangat cepat. Ini disebabkan ketika ia mengawasi si pemuda sinar mati mereka bentrok satu dengan yang lain. Mendadak lenyaplah hawa amarahnya. Dan selekasnya ia bisa menguasai diri, segera tampak pula senyum dan tawanya yang manis. Jangan merasa sulit Tuan Pek, berkata ia sambil tersenyum. Jikalau kau tidak sudi bergaul denganku tidak apa, aku tidak akan memaksanya. Alwiam Nimar menjadi orang sungai telaga dia keluar kalangan rimba raya, akan tetapi kalau dia menanya dirinya sendiri, dia merasa bahwa dia tahu juga adat istiadat dapat dia menyayangi dirinya. Dalam hal kita berdua yang penting ialah kehendak masing-masing itu tak dapat dipaksakan dan akibatnya ialah hati tidak puas penghidupan jadi tawar. Peristiwa hari ini adalah hal kebetulan saja aku membantu, tentang itu mohon sukalah kau jangan memperhatikannya, jangan kau pikirkan bahwa pada dasarnya tak usah kau mengaturkan terima kasihmu. Apa yang aku mau minta ialah kalau kelak di belakang hari kita berkesempatan bertemu pula, sudi kiranya kau tidak memandang aku sebagai orang di tengah jalan yang asing. Berkata-kata begitu si nona merasa hatinya pedih dengan sendirinya. Tanpa merasa air matanya mengembang bagaikan butir-butir mutiara yang bersinar. Pekong keras hati, tapi ia seorang yang berbudi pekerti halus. Mudah ia berkesan baik, maka itu ia mendengar kata-kata orang yang lemah lembut dan beralasan itu, tergeraklah hati nuraninya. Maka itu ia merasa menyesal kepada dirinya yang sudah mengeluarkan kata-kata getas. Bagaimana sekarang? Kata-katanya itu telah diucapkan. Demikian hotong. Dia beradat keras, juga jujur dan mulia hatinya. Ia pun menyerah pada budi pekerti yang halus oleh karena itu, melihat sikap si nona hatinya berubah pula. Hai, orang perempuan kenapa kau berkecil hati tegur si dungu, yang tak dapat berpikir panjang? Apakah sulitnya buat kau minta orang memanggilmu kakak? Kalau pekong tidak mau memanggil kakak padamu, baiklah, aku hotong dapat memanggilmu kakak. Kakak. Dan si dungu ini memanggil terus-menerus hingga belasan kali. Menyaksikan kelucuhan si dungu, mau atau tidak, Ouyamni mau tertawa. Di samping ia merasa sebal akan kedunguan orang itu, ia pun senang dengan kejenakaannya. Adik sekarang sudah tak siang lagi, aku pun harus berangkat. Dan ia bangkit dari tempatnya duduk, lantas jalan perlahan-lahan ke muka pintu. Setibanya di ambang pintu, mendadak ia memutar tubuh mengawasi si anak muda si pek. Chuan Pek katanya sambil tertawa sedih dan suaranya bernada duka, bukankah kalian hendak mencari buah labdue? Mengenai usahamu baiklah kau ketahui bahwa di samping kau juga ada banyak orang rimba persilatan yang mengincarnya, bahwa di antara mereka itu sudah ada yang berkumpul di puncak godue. Dan ia, sebenarnya, setiap orang menghendaki buah mukjizat itu, siapapun berniat merampas untuk mendapatkannya. Maka itu, jikalau kau tidak peroleh bantuannya orang yang gagah dan lihai pasti kau tak berakal mendapatkan buah itu. Tapi kau jangan khawatir, di sebelah depan sana kita bakal bertemu pula. Kau percaya, Owiam Nima akan membantumu sebisa-bisanya. Nah, Chuan silahkan kalian beristirahat. Begitu si nona menutup kata-katanya, begitu pekong melihat satu bayangan yang berkelebat bagaikan sinar merah terbawa angin begitu lekas juga hilanglah nona Owiam itu. Ia terkejut. Lantas ia menghela nafas lega. Sungguh berbahaya katanya perlahan. Jikalau nona itu gusar, apakah masih selamat jiwa kita sekarang? Hotong membelalakan matanya. Jika aku memiliki kepandayan seperti dia, tak nanti orang dapat mengeroyok aku katanya menyesal. Berulang kali kau menyebut-nyebut tentang budi nona itu. Sebenarnya, kebaikan apakah dia telah berbuat terhadap kita? Perkong tahu kawannya masih belum ketahui duduknya persoalan, maka ia memberi penjelasan. Kau tadi pingsan karena makan obat tidur, katanya. Selagi begitu, Tio Sam dan kawan-kawannya hendak membinasakan kau dan juga aku, syukur si nona tiba saatnya yang tepat hingga kita jadi tertolong. Jikalau demikian halnya, benar ia telah berjasa besar terhadap kita, kata si polos. Hanya aku heran mengenai obat tidur itu. Kalau benar aku telah memakannya, kenapa kerjanya demikian lambat hingga masih ada tempo bagiku bicara banyak sekian lama? Kecurigaan itu benar juga, maka Perkong lantas berpikir. Mungkin obat dicampur di dalam arak, katanya kemudian. Kau dengar dengan merdeka, setelah aku menenggak arak, baru kau roboh tak sadarkan diri. Mungkin benar demikian, berkata kawan itu. Aku sudah makan, maka sekarang giliranmu buat bersantap. Memang Perkong sudah merasa sangat lapar, ia lantas saja menggasak barang hidangan yang telah disediakan itu. Habis itu mereka berdua beristirahat. Segera juga Seng Fajar tiba. Langit mulai bersinar terang. Angin utara bertiup keras mendatangkan hawa dingin sekali. Gangguan udara itu tak dihiraukan si pemuda sipek. Ia selalu ingat pamannya yang sedang menderita sakit berat dan berbahaya serta adik Chow Kun yang menjaga dan merawat paman itu. Ia ingin lekas mendapatkan buah obat, guna menolong Seng Paman, guna melenyapkan kekhawatirannya kalau si adik Chow Kun ada yang ganggu.